Oke guys Kali ini kita akan Memberitahukan info sedikit Tentang mesin itu uang dinamik 995 Apa kegunaan MG, UV dan IR Dan cara penggunaannya Oke kali ini Saya akan memberitahukan MG MG terlebih dahulu MG itu adalah singkatan dari magnetik Dan pecahan yang menggunakan magnetik Itu adalah pecahan uang dari 100 ribu Sampai dengan 10 ribu 50 ribu 20 ribu itu ada MG Tapi kalau dari 5 ribu 10 ribu Dia tidak memiliki MG Tapi kalau untuk UV UV itu adalah untuk mendeteksi Gambar 3 dimensi di dalam uang Di dalamnya Biasanya kalau menggunakan lampu ultraviolet Itu kelihatan Ini juga sama saja UV itu singkatan dari ultraviolet Dan IR, IR itu adalah infrared Infrared itu adalah untuk mendeteksi Bahan kertasnya seperti apa Jadi uang palsu kemungkinan besar Menggunakan mesin ini itu Tidak akan lolos Kita coba Ini posisinya MG nya hidup Dan kita kasih uang 2 ribu Dia tidak akan mau menghitung uang 2 ribu MG nya error Tapi saat MG nya kita matikan Dia bisa menghitung nominal 2 ribu Nah dia terhitung 2 ribu Tapi UV, MG itu sebaiknya tidak usah di matikan Yang penting MG aja Untuk mendeteksi kepalaan dan keasliannya Untuk menghitung Yang kecahan Sebentar ini posisinya tidak pas Nah posisi uangnya harus gini Tadi saya kasih contoh yang tidak benar Jadi saya bilang lagi ya Ini posisi uangnya ratain dulu Si uangnya Abis itu direbahi ke sini Baru didorong ke belakang Itu menggunakan yang betul Jadi kadang-kadang kalau kecuali gini doang Itu sering error Karena dia posisi uangnya tidak ratain Itu satu Terus untuk menyetting sensitivitas UV, MG, MIR Nah disini itu Ada Apa Menunya tersendiri Itu buat menyetting sensitivitasnya Biasanya ini ada yang masih standar Misalkan kalau sudah uang pucel atau segala macam Itu kan suka terlalu sensitif Itu bisa diturunin ke sensitifannya Atau kurang sensitif bisa disetting Itu dari sini Ditekan set lama Nah dia akan keluar Nah disini itu MG nya itu adalah 6 Nah itu bisa diturunin Menggunakan angka min atau plus disini Nanti kalau nge-save nya itu harus sampai full terus Nanti saya kasih tau cara nge-save nya Nah ini untuk UV juga sama Bisa digunakan untuk min plus nya Terus ini untuk IR Dan ini untuk ukuran uang Ini sebaiknya sesuai dengan aturan pabrik 5 Ini untuk voice Ini untuk istirahat Itunya uangnya mau dibablasin saat ngitung atau itu Kita berhenti dulu Karena Biar tahu mana yang patuh Mana yang enggak Nah disini udah nge-save sampai ketumuh Huruf Y semua Nanti ditekan set lagi Set baru ditekan start Dia akan kembali lagi Oke begitu Kalau perlu bantuan teknisi Nanti bisa nge-hubungin kita Ada disini juga ada Nomor HPnya yang ini Ada di Semarang Jakarta Surabaya Sumedang Dan kita bisa dapet dipanggil Untuk servis mesin itu Uang apapun itu Dari yang standing portable Atau enggak hubungi link Atau enggak Kontak person yang ada di bawah Nanti kita kasih note Untuk Kontak personnya Dan disini itu Banyak kegunaannya sebenarnya ya Nah ini ada bat Bat itu buat menghitung seratus Jadi dia Setelah seratus lembar Dia berhenti Nah padahal disini Masih ada uang tersisa Di atas Ini udah seratus Dia udah berhenti Dia ambil uangnya Baru jalannya Melanjutkan Ada Ad itu Untuk menambahkan Jadi dia ngitung Seratus Seratus Terus Atau enggak Bitnya dimatikan Juga Jadi dia Menambahkan terus Berapapun itu Dia menambahkan Totalnya Itu buat Apa Menambahkan Jadi dia menambahkan Jadi dia menambahkan terus Banyak auto Atau manual Nah misalkan Autonya kita matikan Dia enggak akan langsung jalan Nanti disangkanya rusak Kadang banyak Kejadian seperti itu Disangkanya rusak Ditarun uang Enggak mau ngerespon Berarti dengan Tenggak mau ngerespon Oke Cukup sekian Dan terima kasih Tenggak mau ngerespon Tenggak mau ngerespon Tenggak mau ngerespon 天